Kesehatan dan bumbu masak kuliner Daun yang mirip seledri ini dapat tumbuh di dataran rendah atau dataran tinggi memiliki nama lain seperti Coriander atau Cilantro Nama ilmiahnya adalah Coriandrum satifum, di mana tanaman ini masuk-termasuk dalam famili Apia Jae Daun Cilantro ini memiliki rasa yang berbeda dibandingkan biji ketumbar maupun daun seledri Sebab rasanya justru memiliki aroma khas citrus atau asam seperti jeruk yang kaya vitamin C Selama ini masyarakat Indonesia memanfaatkan ketumbar atau bagian bijinya dibandingkan dengan daun ketumbar Struktur daun koriander mirip seperti seledri hanya saja ukurannya sedikit lebih besar dan subur Kandungan minyak atsiri dalam daun Cilantro dipercaya bisa mengatasi berbagai penyakit termasuk penyakit ringan dan berat Penggunaan daun koriander yang bisa digunakan untuk masakan juga membuat obat herbal ini banyak disukai karena rasanya lezat dan segar Manfaat daun ketumbar di beberapa wilayah Asia Tenggara seperti Thailand disajikan untuk hidangan segar seperti seled Kemudian karena daun ini memiliki aroma yang kuat maka di negara Yunani tanaman ini dikatakan bisa menjadi racun untuk hama Bahkan di Mesir daun koriander digunakan sebagai herbal yang bisa mempengaruhi suasana hati dan juga penambah aroma untuk makanan dan minuman Manfaat daun ketumbar, kandungan gizi daun ketumbar, care mengolah daun ketumbar Kandungan gizi dan daun ketumbar karena berbagai kandungan kinia alami dan gizi dalam daun Cilantro ini Maka manfaat daun ketumbar memang sangat banyak Daun koriander bisa membantu menjaga kesehatan dan aman untuk semua usia Ini karena kandungan senyawa kinia alami seperti di bawah ini Vitamin C, vitamin A, folat, kalium, mangan, magnesium, pospor, korianderol, D, linalool, D, depinene, terpinolene, dipentene, granio, linalool, pentosan, pectin, vitamin E, vitamin K Nama lain daun ketumbar Indonesia Ketumbar, Cilantro Arab, Kusbara Bulagaria, Koriander Cina, Yuan Sui, Yansui Belanda, Koriander Peres, Coriandre, Persilara B India dan Ia Jepang Kundoro Khashmir, Daani Wal Korea, Koso Malaysia, Penjilang Vietnam, C, Y, R, U, M, I, Klasifikasi Ilmiah Daun Ketumbar Kingdom, Planta E, O, Ordo, Apialis Family, Apia CAE Genus, Coriandrum Species, C, Satifum Nama Ilmiah, Coriandrum Satifum L Nama populer, Daun Ketumbar, Cilantro Habitat Asli, Eropa, Lautan Kaspia Kero Berkembang Biak, Generatif, Biji, Daun Ketumbar, Memayung, Bergerigi, Majemuk, Berwarna Hijau Buah Ketumbar, Bulat Hijau dan Kecoklatan Saat Sudah Tua, Mudah Rontok Dari Tangkayakar Ketumbar, Tunggang, Bulat Habitat, Kurang Lebih 2000 MDPL Morfologi Tumbuhan Coriandrum Satifum Tanaman Daun Ketumbar Terdiri dari Batang, Daun, Bunga, Buah, Biji dan Akar Batang Ketumbar bisa berukuran kurang lebih 1 meter atau lebih Setiap batang sangat lunak, tidak memiliki kayu, dan berongga pada bagian dalam Setiap cabang ditumbuhi daun yang subur dan berwarna hijau Daun koriander berbentuk majemuk, bergerigi, majemuk, berwarna hijau atau kemerahan saat sudah tua Manfaat daun ketumbar diambil dari kandungan senyawa kinia alami yang bisa diterima oleh tubuh dengan baik Tanaman ketumbar juga memiliki bunga yang termasuk dalam bunga majemuk yang menyerupai payung Bunga bisa bersusun antara 2 sampai 10 cm dan ditutupi oleh lapisan kecil Bunga juga terdiri dari mahkota bunga yang berwarna merah, kemudian ada bunga yang rontok dan bunga yang mekar Buah dan biji yang dihasilkan berukuran kurang lebih 3 sampai 5 mm dan akan rontok saat disentuh Daun ketumbar yang bisa tumbuh di dataran rendah atau tinggi ini memiliki akar tunggang, bulat, bercabang dan sedikit rapuh Khasiat dan manfaat daun ketumbar 1. Melancarkan sistem metabolisme tubuh Sistem metabolisme tubuh adalah mekanisme penyerapan gizi makanan dan skenario pembakaran kalori menjadi energi yang dibutuhkan manusia agar tubuhnya tidak rusak dan selalu enerjik dalam aktivitas Dengan lancarnya metabolisme tubuh, fisik juga jadi lebih lancar dalam pertumbuhan Tidak bakal kena obesitas maupun gizi buruk Supaya tubuh ini lancar metabolismenya, silakan konsumsi khasiat dan manfaat daun ketumbar untuk makan sehari-hari 2. Menambah nafsu makan Nafsu makan yang menurun cenderung merambat pengaruhnya pada gangguan suasana hati dan mental Sebab orang yang dalam kondisi lapar menjadi lebih mudah marah dan sedih Perubahan dan ayunan suasana hati atau mood swings yang ekstrim membuat nafsu makan semakin terpuruk dan emosi semakin tak terkendali Nah, khasiat dan manfaat daun ketumbar pada dasarnya dapat meningkatkan nafsu makan dengan langsung mengatur rangsang lapar di saraf otak 3. Melancarkan peredaran darah Peredaran darah bisa dilancarkan dengan minum rebusan daun koliander Sebab, daun cilantro ini memang sangat bagus sekali dalam memperbaiki aliran darah dan pemuluh darah supaya tidak tersumbat Peredaran darah yang lancar sangat berpengaruh pada kesehatan dan kecantikan tubuh secara total 4. Meregenerasi sel-sel yang rusak Tahukah tentang bagaimana care yang ampuh untuk regenerasi sel-sel yang rusak? Tak ada care yang lebih aman selain dengan asupan makanan bergizi Daun cilantro atau kaooyo ini bisa menjadi terobosan ampuh dalam perbaikan dan peremajaan sel tubuh Khasiat daun ketumbar pun juga menjaga sel ini agar tidak mengalami abnormalitas seperti kena kanker 5. Melegakan nafas Tahukah bagaimana caranya melegakan nafas? Selain dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut, rupanya khasiat dan manfaat daun ketumbar ini pun layak dicoba Manfaat daun koliander akan memberikan perlindungan ekstra pada rongga mulut dan saluran cerna agar senantiasa fresh 6. Menyembuhkan sariawan Menyembuhkan sariawan memang susah-susah gampang Apalagi kalau kondisi fisik benar-benar kekurangan vitamin B kompleks dan C Untuk memenuhi kebutuhan kedua vitamin itu bisa dengan mencoba khasiat dan manfaat daun ketumbar Khasiat koliander ini bisa diperoleh dengan langsung melahapnya sebagai lalapan 7. Melancarkan buang air kecil Khasiat daun cilantro baik sekali sebagai peluru haurin Manfaat daun ketumbar memberikan efek diuretik yang baik memang untuk tubuh Ini bagus untuk terapi penderita saluran kencing agar air seni bisa selalu lancar dikeluarkan tanpa rasa nyari lagi 8. Memutihkan gigi rajin Dan mengunyah daun koliander untuk lalapan efektif membersihkan gigi dari kotaran dan sisa makanan yang terselip di sela gigi Selain itu juga akan memoles gigi sehingga bebas dari pelak Dampaknya tentu saja adalah warna gigi jadi lebih putih dibandingkan sebelumnya Alangkah baiknya selama terapi pemutihan gigi dengan koliander, maka harus kurangi minum kopi dan teh Hindari pula merokok agar stain pada gigi tak muncul lagi 9. Menghaluskan kulit Ingin menghaluskan kulit Tak ada care yang lebih praktis selain dengan minum-minuman yang bergizi dan makanan-makanan yang bergizi pula Sayuran seperti daun koliander ini yang mengandung banyak vitamin, zat dan mineral sungguh akan mampu membuat kulit jadi lebih bersinar dan muda Tak ada lagi kerutan dan penumpukan sel kulit mati 10. Mengatasi kulit yang pucat Adakah yang to care untuk mengatasi kulit yang pucat? Sudah pernahkah mencoba khasiat dan manfaat daun ketumbar? Sama seperti seledri, rupanya daun koliander ini pun sanggup mengatasi kulit yang pucat Ini akan membuat tampilan kulit wajah dan seluruh tubuh menjadi lebih belia Khasiat dan manfaat daun ketumbar yang lainnya 11. Mengatasi kulit kering 12. Memutihkan kulit 13. Menguatkan akar rambut 14. Mencegah panas dalam 15. Mempercepat penyembuhan luka 16. Mengatasi kulit yang memerah 17. Melancarkan pencernaan 18. Mengatasi diare 19. Mengobati nyeri lutut 20. Mencegah kanker 21. Meratakan warna kulit 22. Menghentikan pigmentasi kulit 23. Membuat napas segar 24. Stabilkan tekanan darah 25. Membuat wajah lebih cantik Efek samping daun ketumbar khasiat dan manfaat daun ketumbar yang sangat beragam memang membuat semua orang suka dengan perawatan herbal menggunakan daun koliander 25. Tapi daun cilantro sebaiknya digunakan dengan bijak jika tidak ingin terkena efek samping seperti di bawah ini 26. Alergi pekat terhadap sinar matahari resiko bayi permatur untuk wanita hamil, produksi ASI menurun, untuk ibu menyusui, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat mengolah dan mengonsumsi daun koriander, maka perhatikan baik-baik mengenai aturan pakainya 27. Jika terjadi reaksi berlebihan seperti alergi kulit atau malah depresi penapasan, maka segeralah konsultasi dan berobat medis sebelum makin parah selamat menikmati